Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Raris Channel And welcome back to Nutrition Talks Halo teman-teman semua, sehat-sehat kan ya? Hari ini kita akan bahas Tengaruh apa sih nutrisi dari dalam Terhadap kesehatan kulit kita As we know ya Kulit itu kan perlu dirawat nih Entah secara internal maupun eksternal Nah, kalau perawatanku dari luar Adalah dengan menggunakan skincare dari Scarlet Whitening Tentunya udah nggak asing dong sama Scarlet Whitening Iya, yang ada oposong jongkinya itu Selain body care, Scarlet juga punya face care loh Nah, face care-nya ini cukup lengkap Ada facial wash, serum, dan krim Langkaian face care-nya ada dua jenis Yang pertama acne series dan brightly series yang sekarang lagi aku pakai Nah, brightly ever after series yang lagi aku pakai ini terdiri dari Brightly ever after serum, cream day, and cream night Sebelum pakai skincare, kita perlu bersihkan dulu nih wajah dengan facial wash-nya dari Scarlet Yang mengandung glutathione, aloe vera, rose petals, dan vitamin E Habis pakai, rasanya lembab dan bersih Setelah paket honor, lanjut deh pakai serum Brightly Ever After Yang bisa mencerahkan dan memudarkan flag hitam dan juga bekas jerawat Teksturnya cair dan cepat meresap Aromanya bunga gitu Setelah itu, lanjut pakai cream day-nya Nah, kandungan di Brightly Ever After Cream ini ada Niacinamide, Hexa Peptide 8, Glutathione, Rainbow Algae, Aqua Peptide Glow, Rose Hip Oil, Pour Whey, Natural Vitamin C, dan Green Caviar Keren ya Dan ini fungsinya macam-macam Bagus semua Yaitu meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit Membantu mencerahkan kulit Dan memudarkan bekas jerawat Dan juga menyamarkan pori-pori Garis halus Serta mengancangkan kulit wajah Selain itu, scarnet ini juga aman Jadi aku tenang ya Karena registered by BPOM Terus harga satuan produknya juga cukup terjangkau Yaitu Rp75.000 aja nih per item Selain itu, dia non-tested on animals Nggak ada mercury Nggak ada bahan-bahan yang bisa merusak kulit gitu deh Aku udah pakai rangkaian Brightly Ever After ini Sekitar hampir seminggu Dan cocok buat kulit aku yang kering sih Jadi, ini melembabkan dan bakal aku lanjutin Oke, perawatan dari luar udah Sekarang fokus ke nutrisi dari dalam Nah, sel-sel yang udah tua Digantikan nih dengan sel-sel yang baru ya Itu prosesnya terus-menerus berregenerasi Dan dalam proses regenerasinya ini Perlu nutrisi Untuk memenuhi nutrisi agar kulit sehat Tips yang pertama adalah Makan minimal 5 porsi buah dan sayuran setiap hari Kenapa? Karena buah dan sayuran itu mengandung antioksidan yang kuat ya Yang bantu melindungi kulit dari kerusakan sel Yang disebabkan oleh radikal bebas Tepat sekali Nah, usahakan nih makan buah yang berwarna-warni Karena beda buah, beda juga nih jenis antioksidannya Antioksidan yang beragam bisa bantu juga nih Untuk menangkal radikal bebas Yang juga beragam Jadi masing-masing ada PR-nya gitu deh Kemudian, tips yang kedua Vitamin C Ini diperlukan banget nih untuk produksi kolagen Selain meningkatkan sistem kekebalan tubuh Vitamin C ini juga berguna loh Untuk menyembuhkan noda Dan bikin kulit lebih bercahaya Sumber-sumber vitamin C udah tau lah ya Brokoli, jambu, kiwi, jeruk, papaya, strawberry Dan banyak lagi Next, tips yang ketiga Hindari diet yoyo Iya, diet yoyo Yang artinya naik turun berat badan Biasanya berulang kali naik turun berat badan secara ekstrim Ini bisa berdampak buruk sih pada kulit Bikin kulit kendur Terus keriput Dan bahkan bisa menyebabkan stretch mark Nah, biasanya sih diet ini kurang vitamin dan mineral ya Jadi jangan sampai nyiksa diri sendiri Makan makanan sehat dan seimbang Oke Tips yang keempat Minum air sesuai kebutuhan Kulit butuh banget kelembapan Agar tetap bisa fleksibel Dehidrasi, bahkan yang ringan Bisa bikin kulit kering, lelah, dan kelabu Pokoknya dehidrasi ringan aja bisa bikin kayak gitu Apalagi kalo dehidrasinya berat ya Bagi temen-temen yang susah nih minum air putih Nonton video ini ya Biar kebutuhan airnya tercukupi Oke, tips yang kelima Cukupi lemak omega 3 dan omega 6 Nah, jadi Omega 3 dan omega 6 ini adalah Asam lemak esensial Esensial maksudnya gimana? Berarti mereka ini gak bisa nih Dibuat di dalam tubuh Dan harus diperoleh melalui makanan Lemak omega 3 mendorong tubuh memproduksi senyawa anti-inflamasi Nah, ini berguna banget nih untuk menghalau peradangan Jadi kalo kulit meradang itu bisa cepat tertangani Oke, sekarang kita udah menerapkan perawatan dari luar Dan juga dari dalam ya Namanya ekhtiar ya Tapi, setelah menerapkan semua tips Jangan berharap keajaiban dalam semalam ya Dibutuhkan waktu 6 minggu lah Untuk kulit baru muncul ke permukaan Sehingga manfaat yang terlihat dari perubahan pola makan Itu akan memakan waktu yang agak lama Tapi worth it Dan tentunya Dalam jangka panjang Kulit kita akan terus sehat Selama kita berusaha secara eksternal Tadi kalo aku Menggunakan produk favorit aku Yaitu Scarlett Dan perawatan dari dalam Yaitu mengatur pola makan Yang seimbang Oke, that's all I can say Makasih udah nonton sampe sini Jangan lupa like, comment, subscribe Dan see you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax